Lebah lebih pintar dari lalat. Lebah membantu pertumbuhan serta reproduksi bunga dan pohon, serta memberi madu kepada manusia. Sedangkan lalat hidup di tempat yang kotor dan membawa kuman berbahaya. Sehingga manusia menganggap lebah sebagai serangga yang lebih bermanfaat dibandingkan lalat. Dari sudut pandang manusia, lebah lebih unggul daripada lalat. Namun ketika menghadapi masa krisis, ada penelitian yang menunjukkan bahwa lalat lebih baik dalam mengatasi krisis daripada lebah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada suatu pagi, seekor lebah besar masuk ke dalam kamar mandi. Lebah yang masuk melalui jendela ventilasi yang sedikit terbuka itu, terus terbang ke sana kemari tanpa bisa menemukan jalan untuk melarikan diri. Jendela kamar mandi yang terbagi menjadi dua bagian atas dan bawah ini, memiliki struktur di mana bagian bawahnya tertutup dan berfungsi sebagai jalan masuk ke cahaya. Sedangkan bagian atasnya dapat dibuka yang berfungsi sebagai ventilasi. Ada ambang jendela tak tumbuh cahaya di antara dua bagian jendela tersebut. Orang yang melihatnya kemudian membuka jendela bagian atas lebih lebar agar lebah dapat keluar. Tetapi lebah itu tetap tidak dapat melarikan diri dan terus menabrakkan dirinya pada jendela bagian bawah yang lebih lebar dan lebih terang. Padahal jika lebah itu terbang ke atas sedikit saja, ia bisa menemukan jalan keluar. Namun sebaliknya, lebah itu tidak dapat menemukannya. Untuk naik ke jendela bagian atas, lebah itu harus melalui ambang jendela yang gelap dan tidak tumbuh cahaya. Lebah itu tidak mencoba terbang melewati ambang jendela untuk bisa keluar melalui jendela bagian atas. Pada akhirnya, lebah yang kelelahan itu terjebak dan hanya bisa berdiam pada jendela bagian bawah. Padahal hanya dengan terbang beberapa sentimeter saja ke atas, lebah itu bisa menemukan jalan keluar. Tapi kenapa lebah itu tidak bisa menemukan jalannya sendiri? Itu semua karena stereotip yang dimiliki oleh lebah. Seorang ahli hewan memulai suatu percobaan untuk melakukan perbandingan. Dia meletakkan sebuah stopless kaca transparan di sebuah ruangan yang gelap. Kemudian dia memasukkan tiga ekor lebah dan tiga ekor lalat ke dalamnya. Selanjutnya, ia menyalakan lampu senter di bagian bawah stopless lalu membiarkan tutup stopless itu terbuka. Lebah kemudian berbondong-bondong ke bagian bawah stopless yang terang. Lebah memiliki stereotip bahwa tempat terang adalah jalan keluar karena mereka terbiasa keluar dari sarang lebah yang gelap ke tempat yang terang untuk mendapatkan madu. Pada akhirnya, semua lebah yang berkumpul di bagian stopless yang terkena cahaya senter tidak bisa berbuat apa-apa hingga mereka mati karena kelaparan. Akan tetapi, para lalat yang terbang ke sana kemari tanpa pemandang gelap atau terang akhirnya bisa keluar dari stopless itu hanya dalam waktu dua menit. Hal ini dapat terjadi karena usaha lalat yang tanpa henti untuk dapat bertahan hidup meski di tempat-tempat yang ekstrim seperti gunung tinggi maupun kutub sekalipun. Paul Mayer, seorang pengusaha terkenal di dunia sekaligus pengajar di bidang pengembangan diri di Amerika Serikat mengupamakan seekor gajah di sirkus dan mengatakan mengenai kita harus mematahkan stereotip untuk bisa melihat jalan keluar. Meskipun gajah yang berada dalam rompongan sirkus memiliki tubuh yang sangat besar mereka menurut kepada manusia yang berukuran jauh lebih kecil dan tidak lebih kuat dari mereka. Akan tetapi, hal yang lebih mengejutkan adalah ketika gajah tidak sedang melakukan pertunjukan meski kaki mereka hanya terikat pada rantai kecil mereka hanya berdiam diri dan tidak berusaha untuk melarikan diri. Mungkin kita tidak bisa memahami mengapa gajah itu berdiam diri terikat pada rantai kecil padahal mereka bisa saja melepaskan diri dari rantai itu hanya dalam sekejap mengingat mereka memiliki kekuatan yang mereka sanggup untuk mencabut pohon besar sekalipun. Alasan mengapa hal ini dapat terjadi adalah karena gajah telah dirantai sejak mereka masih bayi. Bayi gajah tidak dapat memutuskan rantai tidak peduli seberapa keras ia mencoba melarikan diri. Sejak itu, seumur hidupnya, gajah memiliki stereotip bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dengan memutus tali rantai. Padahal seiring dengan semakin bertumbuhnya ukuran gajah mereka pasti bisa memutus tali rantai hanya dengan menariknya. Tetapi karena stereotip mustahil yang tertatang dalam pikiran mereka mereka bahkan tidak mencoba untuk melakukannya. Hal ini juga berlaku untuk manusia. Jika seseorang terjebak dalam stereotip bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu karena kegagalan di masa lalu selain tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dia bahkan tidak akan bisa untuk mencoba melakukan sesuatu. Hal yang sama berlaku pada stereotip mengenai network marketing. Ketika teknik pemasaran baru dari Amerika yang disebut sebagai network marketing pertama kali masuk ke negara kita beberapa oknum penjual yang jahat menipu masyarakat dan menyebabkan kerugian besar. Namun kini, pemerintah telah mengaturnya dalam undang-undang dan menerapkan peraturan hukum yang kuat sehingga tindakan tidak bermoral seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang. Dan sekarang, industri network marketing dinalai sebagai industri yang menguntungkan tidak hanya memiliki efek penyebaran ekonomi namun juga memiliki efek penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Jalan itu tidak hanya selalu ada di tempat yang terang. Siapapun bisa terjebak dan tidak bisa menemukan jalan keluar seperti lebah yang tidak bisa melarikan diri hanya karena terpaku pada cahaya. Siapapun juga bisa menjadi seperti gajah besar yang terjebak dalam stereotip dan terikat dalam rantai kecil selama seumur hidupnya. Namun kita bisa menemukan banyak peluang jika kita keluar dari stereotip yang kita miliki. Ini adalah masa di mana kita membutuhkan keberanian untuk mencoba hal baru bukan yang menyalahkan hanya keadaan. Sampai jumpa lewat ?